Penghuni rumahnya, apalagi saya mungkin memang sering sekali belanja barang-barang yang kurang dibutuhkan apalagi karena sering lupa menaruh barang di mana jadi beli barang lagi, padahal sebenarnya sudah punya Halo, Assalamualaikum, saya Diana Ayunelita peserta kelas berbenah sadis, elementary batch 19 sebelum ikut kelas ini, rumah saya termasuk berantakan karena barang menempuk, tercecar di mana-mana sedikit berdebu, jadi kurang sedap untuk dipandang karena penghuni rumahnya, apalagi saya mungkin memang sering sekali belanja barang-barang yang kurang dibutuhkan apalagi karena sering lupa menaruh barang di mana jadi beli barang lagi, padahal sebenarnya sudah punya kemudian, saya pun sering menunda pekerjaan rumah misalnya, ya menyetrikan, nanti-nanti saja deh jadi setrikan, menumpuk nah, Alhamdulillah, setelah mengikuti kelas ini rumah saya menjadi lebih rapi penghuni rumah, apalagi saya menjadi senang dan semangat untuk berbenah kemudian, barang-barang tidak lagi menumpuk barang-barang di rumah, hanya barang-barang yang kami perlukan saja dan setiap barang juga jadi ada rumahnya yang tetap jadi, untuk mengambil barang, sudah tidak lupa lagi Alhamdulillah, saya sangat senang nah, saya banyak belajar dari kelas ini terutama, ternyata bahwa barang di rumah sebaiknya adalah barang-barang yang hanya kita butuhkan barang-barang yang memiliki banyak kenangan dan kita simpan hingga bertahun-tahun lamanya tidak perlu ada di rumah kita jika memang tidak kita gunakan karena kenangan letaknya hanya di otak dan di hati kita itulah yang saya pelajari kemudian, ternyata mindset saya selama ini bahwa punya anak, wajar kok rumah berantakan itu tidak ada lagi karena anak bukanlah penyebab rumah berantakan yang saya suka dari kelas ini adalah waktu dan materinya sangat efektif hanya dua minggu saja kemudian, banyak sekali prakteknya sehingga hasilnya nyata selamat menikmati